Pemirsa jelang berakhirnya masa jabatan Presiden Jokowi Dodo, Survei Lingkaran, Survei Indonesia atau LSI DNI-JA mengungkapkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Jokowi Dodo selama 10 tahun berada di angka 80,8 persen. Hasil survei LSI menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Jokowi selama menjabat sebagai presiden di angka 80,8 persen. Menurut LSI, angka itu lebih tinggi dibandingkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, SBY menjelang lengser. Sementara itu, survei ini dilakukan LSI DNI-JA pada 26 September sampai 3 Oktober 2024. LSI melibatkan 1.200 orang responden yang dipilih menggunakan multi-stage random sampling. Data dikumpulkan dengan metode wawancara tatap muka. Ambang batas kesalahan atau margin of error survei ini lebih kurang 2,9 persen. Di akhir masa jabatan Pak Jokowi selama 10 tahun, tingkat kepuasannya masih sangat tinggi. Di survei itu persisnya di angka 80,8 persen mereka yang puas terhadap kinerja Pak Jokowi. Dan kalau kita lihat, dua hal yang menarik di situ. Yang pertama adalah tingkat kepuasan ini sebetulnya jauh lebih tinggi kalau kita bandingkan dengan di akhir masa jabatan Pak ASB di tahun 2014. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat data dari hampir semua pemimpin dunia yang di akhir masa jabatan, angka 80,8 persen ini juga termasuk approval rating yang tinggi untuk pemimpin dunia.